Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon channel petani milenial Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hama ulat pada tanaman kacang panjang Seperti apa serangannya dan seberapa besar hama ulat merugikan petani kacang panjang Untuk yang sudah subscribe di Cirebon channel petani milenial saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon channel petani milenial silahkan subscribe Yuk dilanjut Dalam budidaya tanaman kacang panjang pengendalian hama dan penyakit menjadi salah satu faktor Yang sangat menentukan akan berhasil tidaknya usaha tani tanaman kacang panjang tersebut Sahabat Cirebon channel petani milenial perlu mengetahui Petani kacang panjang banyak mengeluh serangan hama ulat Oleh karena itu ulat adalah salah satu hama yang penting untuk dikendalikan dan dibasmi Disebabkan ulat dapat merusak tanaman kacang panjang dari mulai daun sampai merontokkan bunga dan memakan polong kacang panjang Hama ulat yang biasa menyerang tanaman kacang panjang ada dua jenis yaitu ulat gerayak dan ulat jengkal Ciri-ciri serangan ulat gerayak yaitu Ulat gerayak menyerang daun tanaman hingga menjadi berlubang dan mengakibatkan daun terlihat putih Pada serangan yang sudah parah hanya tersisa jaringan epidermis atas dan tulang daun saja Selain memakan daun, ulat gerayak yang dewasa juga memakan polong muda dan tulang daun muda Dan jenis ulat yang kedua yaitu ulat jengkal Ulat jengkal berwarna hijau dan memakan daun dari pinggir Serangan berat mengakibatkan hanya tulang daun yang tersisa Kadaan ini juga biasanya terjadi pada fase pengisian polong Jika masih dalam fase pembungaan, biasanya ulat sembunyi di dalam kelopak bunga dan merontokkan bunga kacang panjang Serangan ulat ini jika masih sedikit dan ringan mungkin tidak menjadi masalah besar Karena dapat diatasi dengan mudah Akan tetapi jika serangan sudah parah tentunya akan sangat merugikan Karena ulat ini dapat menurunkan produksi panen dan kemungkinan terparah dapat mengakibatkan gagal panen Maka dari itu pengendaliannya harus dilakukan dengan cepat dan tepat Untuk pengendalian hama ulat daun dan ulat gerayak pada tanaman kacang panjang Bisa dilakukan dengan cara pencegahan dan dengan cara kimia Artinya dilakukan penyemprotan menggunakan insektisida Dengan cara pencegahan artinya serangan ulat ini dapat dilakukan dengan penanaman secara serempak Dan pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang Untuk serangan ulat yang masih dalam sekala ringan dapat dikendalikan dengan cara pemantauan dan penyiangan secara teratur Namun apabila serangan ulat telah mencapai ambang kendali atau ambang ekonomis Yaitu terdapat 2 ekor per 8 tanaman yang terserang Atau kerusakan daun sudah mencapai 12% Petani dapat menggunakan insektisida Insektisida yang biasa digunakan oleh petani kacang panjang Untuk membasmi serangan hama ulat pada tanaman kacang Bisa menggunakan insektisida dengan bahan aktif Metomil, acefat, indosakab, emamektin benjoat, spinoteram, tetraniliprol, klorofenapir Atau dengan double bahan aktif Seperti indosakab plus klorofenapir, emamektin benjoat plus luvenuron, indosakab plus emamektin benjoat Inilah jenis dan contoh merek dagang insektisida untuk membasmi serangan hama ulat yaitu Metomil Lanet dengan bahan aktif metomil Davat dengan bahan aktif acefat Amate dengan bahan aktif indosakab Emasell, emazo dengan bahan aktif emamektin benjoat Endur dengan bahan aktif spinoteram Viego dengan bahan aktif tetraniliprol Gordon, Arjuna dengan bahan aktif klorofenapir Oblivion dengan bahan aktif indosakab plus klorofenapir Venit, Toxedon dengan bahan aktif emamektin benjoat plus luvenuron Srikandi dengan bahan aktif indosakab plus emamektin benjoat Itulah jenis dan contoh merek dagang insektisida untuk membasmi hama ulat pada tanaman kacang panjang Silahkan pilih salah satu saja Jika serangan parah bisa dimix atau dicampur Lakukan penyemprotan pada waktu pagi atau sore hari Jika serangan lebih parah, lakukan pada malam hari Demikian penjelasan mengenai serangan hama ulat pada tanaman kacang panjang Dan cara pengendaliannya menggunakan insektisida Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe Terima kasih